Sebelum lanjut nonton jangan lupa klik subscribe-nya ya Dua bulan menjanda Nikita Mirzani dilamar bule berondong Beginilah momen harunya Perasaan bahagia sepertinya saat ini tengah menyelimuti Nikita Mirzani Pasalnya ia baru saja dilamar oleh pacar bulenya Bet Salil Hal itu diketahui dari unggahan video instastory miliknya baru-baru ini Dalam video tersebut tampak Bet Salil berlutut di hadapan Nikita Seraya membuka kotak berisi cincin untuk kekasihnya itu Dalam unggahan pada Senin 28 Oktober tersebut Sang bule juga meminta Nikita untuk menikah dengannya Nikita pun terlihat sangat bahagia sekaligus terharu Menerima perlakuan romantis dari pria berwarga negara Perancis itu Saking bahagianya Nikita bahkan tampak tak bisa berkata-kata dan hanya tertawa Sebelumnya ibu tiga orang anak itu telah membenarkan hubungan asmaranya dengan Betz Setelah resmi bercerai dari dipolatif Nikita memang lebih terbuka Soal kehidupan pribadinya Hanya saja hubungan Nikita dan Betz sempat menjadi sorotan Lantaran perbedaan agama di antara mereka Ya kekasih baru Nikita Mirzani diketahui beragama Yahudi Menanggapi hal itu Nikita enggan ambil pusing Menurutnya pacaran beda agama adalah hal yang sangat lumrah dan wajar Betzalil bukan satu-satunya pria bule yang pernah dekat dengan Nikita Sebelumnya ia bahkan pernah menikah dengan pria bule bernama Sajat Ukra Nikita Mirzani dan Sajat Ukra menikah pada 2013 silam Namun keduanya justru berpisah dan sampai saat ini masih cek cok urusan anak Namun benarkah Betz bakal menjadi pelabuhan cinta terakhir Nikita Mirzani Sayangnya dalam unggahan tersebut tidak terlihat Nikita menjawab pelamaran dari Betzalil Unggahan Niki tersebut pun berhasil diunggak ulang Oleh beberapa akun gosip di Instagram dan membuat heboh warganet Banyak warganet yang ikut terharu serta mendoakan kebahagiaan nyai sapaan akrab Nikita Namun tak sedikit yang mengingatkan Niki agar tak terburu-buru menikah Mengingat ia baru berpisah dari dipolatif Wah selamat ya buat Mbak Niki dan Babang Bule Jangan lupa subscribe